Terima kasih. 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 ibu itu kalau di SMK itu data campuran data tunggal sama data berbobot sama data kelompok sama itu ya sama data-data itu nah sekarang ibu dibuka dulu ya apa sih buka dulu ya materinya ya ini ini mana sih udah ini kelihatan ya oke ya nah dulu ya ini statistik nah ini statistika ini statistika ini biasanya kalau kita lihat di sini dalam sehari-hari aja kita lagi mengalami keadaan darurat yaitu apa covid covid-19 ya nah bisa tahu covid-19 kok ada ada penurunan ada kenaikan bagaimana gunakan apa data statistik jadi penggunaan data statistik itu ada yang untuk data covid terus ada juga data sensus penduduk ada yang menggunakan apa misalnya penjualan pembelian gitu ya itu menggunakan data statistik jadi gak menghitung satu-satu nah kan Indra Mayu halo halo ini siapa yang disuara nih dimatiin dulu yang disuara nah disini statistik itu adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data mulai pengumpulan penyajian analisis sampai berbentuk satu kesimpulan nah disitu nah jadi apa bentuk datanya contoh data covid misalkan data covid se-Indonesia mulai dari Aceh datanya berapa tuh Aceh juga daerah Aceh tidak menggunakan satu-satu pakai manual tapi menggunakan data yang berbentuk namanya datanya berbentuk data data ini ada dua data populasi dan sampel ada populasi ada sampel populasi siapa populasi itu adalah kumpulan kumpulan suatu data ya kumpulan suatu data nah itu namanya populasi kalau sampelnya itu bagian dari dari populasi populasi contoh misalnya populasi SMK negeri satu sindang ya itu disebut populasi dari kelas 10 sampai kelas 12 sampelnya mau diambil sampelnya kelas 11 aja kelas 11 aja bisa diambil kelas 10 sama kelas 12 bisa diambil ya kelas 11 aja diambil untuk apa untuk data misalkan data mau yang terkena covid ada berapa orang nah itu yang disebut dengan sampel jadi populasi masa luruh kalau sampel masa bagian berarti gak nang nok nok berarti belum ibu ibu ngomong jelas gak nok nang jelas jelas ibu ulangi lagi ya ibu ulangi lagi nih nah disini yang dimaksud dengan statistik itu ilmu yang memperladi semua hal tentang data mulai pengumpulan penyajian analisis sampai berbentuk satu kesimpulan nah disini maksudnya apa bu lihat disini mana bu data apa bu maksudnya datanya disini ada ada dua nok yang diambil tuh statistik itu ada dua ada populasi dan ada sampel kalau populasi suara suara oke ya maksudnya ini untuk populasi populasi itu keseluruhan keseluruhan contohnya misal SMK Negeri satu sindang itu populasinya dari kelas 10 11 12 ya nah kalau sampelnya itu diambilnya sedikit sebagian mau diambilnya kelas berapa mau diambil kelas 11 silahkan kelas 11 kelas 10 dan kelas 12 nya tidak usah berarti ngambilnya kelas 11 berarti sebagian dari data nah itu yang disebut dengan sampel sampel saya dimerti ya jelas ya ibu asumsi populasi sama sampel aja dulu sudah jelas belum sam no no halo jelas oke soalnya ntar ada tugas ya dari ibu ya ntarnya ya nah disini contohnya contohnya menghitung rata-rata nilai ujian menentukan banyaknya siswa yang suka mengobolos tuh menghitung tingkat kepatuhan siswa ada peraturan menghitung tingkat penularan covid tuh di suatu lokasi menentukan lajik inflasi dan masih banyak lainnya nah itu disebut dengan contoh dari stafistik ya oke sampai situ ada pertanyaan dari situ ada pertanyaan tenok nah enggak 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 ya nah iklanjutkan nah ini populasi populasi itu objek yang dijadikan penelitian kalau ibu mau keseluruhan apa aja mau objek yang dijadikan penelitian mangga misalnya jika kamu akan menangkap penelitian tentang pengaruh hormon steroid contohnya kamu contohnya apa aja tercetak contoh ininya ya atau contohnya satu kelas misalkan satu kelas 12 TKR1 misalkan 12 TKR1 yang yang mendapatkan remote remote dari matematika ada berapa orang itu kan bisa pakai itu juga populasinya itu adalah kelas 12 TKR1 dan diambilnya berapa orang gitu ya ini sebenarnya tadi yang udah udah dijelaskan sama ibu ya populasi dan sampel itu nah ini kategori ilmu statistik disini ada ada metode yang menengah lingkas penyiasatan adalah statistik deskriptif ya untuk itu nah disini ada statistik deskriptif ada statistik infanensial ya kalau deskriptif itu tadi akan ketemu kita pada pada materi statistik itu statistik deskriptif ya ini kalau ada ketemu media ada ketemu audus ada ketemu nerata-rata ada ketemu setan laku ada ketemu ini disebut dengan statistika deskriptif ya nah ada lagi statistika infanensial nah disini buat apa kalau infanensial itu ya tadi buat kayak pemilu ya tau pemilu tau enggak halo tahu nah itu menggunakannya statistik infanensial nah itu jadi nanti kalian udah tau apa perbedaan deskriptif yang ada yang disertikan dalam bentuk histogram lingkaran kalau infanensial oh ya itu untuk statistikanya untuk bilk-bilkada untuk covid ya untuk apalagi itu macam-macam ya itu statistika infanensial saya anak-anakku ada yang ditanyakan yang ditanyakan tidak sebelum ibu melanjutkan selanjutnya sudah jelas belum nah nok sudah sudah jelas belum halo ngantuk udah ngantuk halo udah setengah 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 ada gak ada yang ditanyakan gak ada yang ditanyakan gak ada gak ada jelas statistik statistik jelas belum udah ya oke nah disini nang ibu nang-nang atau anak-anakku ibu kan ngasih tugas di classroom kalau gak salah ya udah dibaca belum udah pada dibaca belum tugasnya tugasnya yang di classroom udah dibaca belum wali kelasnya udah ngeser belum udah ngeser belum wali kelasnya belum 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 pas masih belum masalah ini tugas matematika oh iya kalau kamu TKJ apa apa TKJ yang TKR sama TKR 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 ada gak hadir bu udah dilihat belum tugasnya lang udah bu udah bu udah udah di itu belum bu dikirimnya dimana bu kumpulinya bu kumpulinya ke ibu aja gak apa-apa langsung ke sekolah aja langsung langsung ibu nilai ya kalau lewat situ ibu kebanyakan data ibu file-nya udah kebanyakan ya kalian 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 rangkung statistika sampai di google itu aja di google aja tuh lihat sampai selesai sampai selesai nah kalian kalau sudah selesai langsung kirim ke ibu aja langsung ke ibu mangga atau ada yang mau kesekolah juga gak apa-apa yang penting ada nama sama kelas bisa dimorti bisa oke oke ya nah sekarang kalau statistik ini ada ukuran pemusatan data ukuran pemusatan data ada ukuran namanya ukuran pemusatan data ukuran pemusatan data itu apa aja satu bakal namun alam dicatat ya kalau enggak ini satu kalau dipaket tulis bisa nggak tulis disini nggak bisa ibu tulis nggak bisa nggak iya tulis nggak bisa disini ya oke disini ukuran ukuran pemusatan dasa terima 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 Nah, di sini kurang pemusatan data. Di sini yang pertama, satu yaitu. Satu itu adalah MEAN. MEAN itu adalah, apa masih ingat MEAN itu apa? Ada yang tahu? Itu apa? Rata-rata? Rata-rata? Hitung ya. Rata-rata hitung. Ada MEAN. Yang kedua, apa lagi? Masih ingat enggak? Yang kedua masih ingat enggak? Yang ingat kasih nilai, bonus. Ayo, kedua apa? Ntar nama ya. Ntar nama siapa? Ini siapa? Kedua apa lagi? Perasaan tadi ibu udah nyebutin deh itu. Yang kedua apa? Median. Median. Siapa namanya? Firda Septiani, ibu. Firda Septiani, kelas? 12, TKJ 2. Kelas 12, TKJ 2. Dua. Ya, oke. Yang kedua adalah median. Apa sih median itu? Masih ingat median itu apa? Median itu apa? Nilai? 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 Tengah? Tengah? Tengah. Ya, tengah. Yang tengahnya ada berapa? Yang ketiga adalah yang tahu? Modus, ibu. Apa? Modus, ibu. Modus, ibu. Modus, ibu, siapa tadi? Tadi siapa? Tidak. Durkolis, ibu. Durkolis. Durkolis, kelas berapa? TKR 4. TKR 4. Oke, yang satunya siapa tadi? Eva? Eva? Elfa, bu. Hah? Elfa Reja. Elfa Reja. 12, TKR 4. TKJ 2, bu. I2, oke. I2, oke. Modus itu apa? Artinya apa modus itu? Nilai yang sering muncul. Iya, nilai yang sering muncul. Berarti masih ingat ya, waktu SMP ya. Nah, ini ukuran pengusatan data. Contoh, misalkan. Contohnya misalkan. Misalkan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan ada nilai. Nilai matematika. Di sini ada nilai matematika itu ada nilai 2, 3, terus 4, 4, terus... 4, 5, ya. Ini datanya kayak gini ya, Nang, ya. Kita lihat dulu. Biar jelas. Oke, di sini. Oke, di sini. 7, 8, 9, ya. Oke. Di sini ada nilai matematika. Nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa datanya, Nang? Nah, data ada berapa? Data ini ada berapa? Ada berapa? Ada berapa, Nang? 8. 8. Di sini berarti 8 itu genap apa ganjil? Genap. Genap. Di sini Ibu kasih soal ada genap, ada ganjil ya. Oke. Ini Ibu kasih soal ada genap, ada ganjil. Ini sama. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan 9. Ternyata 9-nya ada berapa orang. Ini genap apa ganjil? Ada berapa ini? Ada 9. Ada 9. Berarti ganjil ya. Nah, di sini kalau untuk mencari dari 3 kompon pengusatan data. Ini namanya data apa namanya? Ibu tanya dulu ini data namanya data apa? Ada data tunggal, ada data berbobot, ada data kelompok. Ini data apa namanya? Data tunggal. Data? 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 Tunggal? Tunggal. Ini ya. Masih sedikit. Datanya masih sedikit. Kalau datanya sudah banyak, itu nanti mencarinya dengan data kelompok. Karena ini sedikit, jadi menggunakan data tunggal. Nah, untuk yang pertama, cari meannya. Ingat enggak mencari mean? Ingat enggak mencari mean? Ingat. Ingat gimana? Coba yang nomor ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ini N-nya tadi N-nya berapa? N-nya sama dengan? Lapan ya. Ini N-nya berapa? N-nya sama dengan? Sama dengan? Nah, yang pertama. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Cari meannya. Ada yang tahu meannya berapa? Dari mana mean itu? Ada yang tahu? Dari lima, Bu. Dari lima? Lima. Dari lima, terus? Enam. Enam, terus? Bisa. Bisa. Bisa, empat, empat, Bu. Sama empat. Nah, yang lainnya ada lagi? Jawabannya? Yang lainnya ada lagi, Nak? Ada yang tahu? Ada jawabannya yang lain? Bisa. Ditambahin semua enggak sih, Bu? Iya, betul. Ditambahin semua. Dibagi dengan? Sok, ditambahin berapa? Ditambahin berapa? Totalnya berapa ini? Yang pertama, totalnya berapa? Dua, tambah tiga berapa, Nang? Dua, tambah tiga berapa? Lima. Lima, tambah empat. Lima. Lima, tambah lima. Empat, jelas. Empat, jelas, tambah enam. Dua puluh. Dua puluh. Tambah tujuh. Dua puluh. Dua puluh. Tambah delapan. Dua puluh lima. Hah? Iya, Pak. Dua puluh lima. Iya. Tambah sembilan? Dua puluh empat. Empat puluh empat. Oke. Empat puluh empat dibagi? Delapan. Dibagi delapan. Berapa? Dua puluh lima. Berapa? Oke, berapa? Lima. Berapa? Lima koma lima. Lima koma. Lima. Bisa ya? Bisa ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Iya. Kalau medis. Kalau meannya itu yang kedua? Waalaikumsalam. Kalau meannya kedua berarti tinggal ditambahin sembilan lagi. Tadi itu sudah sampai empat-empat ya? Ditambah sembilan berapa? Empat puluh. Empat puluh. Lima puluh tiga. Lima puluh tiga. Lima puluh tiga. Lima puluh tiga. Lima tiga dibagi sembilan berapa? Lima koma delapan. Lima koma delapan. Lima koma delapan. Oke. Bisa dimengerti ini untuk men? Jelas? Misalkan aku jelas. Oke. Jelas ya. Sekarang yang kedua. Median. Sekarang kita mau buat median. Median ya. Ini ya. Median. Medianya yang pertama berapa? Lima. 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 Lima benar. Kalau untuk mencari median. Nangluk ya. Harus diurutkan. Ini udah urut belum? Udah urut belum ini? Ini udah urut belum? Udah. Berarti kalau udah diurutkan. Kelih tengahnya ada berapa ini? Ada dua. Ada dua. Berapa sama berapa? Lima sama. Lima. Lima. Lima sama. Lima sama enam ya. Lima sama enam. Nah, di sini karena ada dua berarti ditambah. Ya. Ditambah. Enam. Ditambah enam. Dibagi dua. Lima tambah enam berapa? Sebelas. Sebelas. Sebelas ya. Berarti sebelas dibagi dua. Berapa? Lima koma lima. Berarti lima koma? Lima. Lima koma lima. Oke. Yang kedua? Kelihatan. Enam. Yang kedua? Yang ditanggahnya berapa? Enam. Enam. Nah, karena apa? Ganjil. Ganjil. Karena kalau ganjil enak kelihatan. Tapi kalau genap itu pasti ada dua. Jadi dua ini bagi dua. Ya. Jelas belum? Arti? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua yaitu apa? Modus. Yang kedua adalah modus. Yang satu modusnya berapa? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering munculnya ada enggak? Sembilan. Ada enggak nilai yang sering munculnya? Yang satu dulu. Yang ini yang satu. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Cuma satu-satu semua kan? Enggak ada yang dobel. Ada yang dobel enggak? Enggak ada kan? Itu ya kan? Enggak ada. Nah, kalau yang kedua. Ada enggak itu? Modusnya yang kedua. Ada berapa? Sembilan. Sembilan. Oke. Ginter semuanya ya, hebat. Nah, dari situ kalian masih ingat waktu SMP. Oh iya ya, kayak gitu ya. Saya juga masih ingat gitu tuh. Kita lupa gitu kan. Ya. Oke. Ngerti? Belum? Ngerti? Ngerti? Ngerti Ibu. Ibu kasih tugas satu, dua soal ya. Jawabnya di itu aja. Di akun namanya. Dicat ya? Dicat ya? Ya, dicat ya. Nanti Ibu lihat catannya ya. Siapa-siapa aja ya. Oke. Tentukan di sini. Tentukan. Mean. Modus. Dan media. Soalnya yaitu. Satu aja. Dicat aja ya. Dicat aja ya. Ibu lihat dicat siapa yang ngisi. Tentukan men, modus, dan median. Lanjut ke cat-cat aja. Dijawab langsung dicat aja ya. Tentukan. 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 Udah selesai? Belum Kalau pelajaran matematika harus Disiapkan ya Kertas sama Bipennya ya Atau pincil Biar enak Biar pas ada tugas Langsung dikerjakan Atau disebutin aja Disebutin aja ya Disebutin bu, saya bu Bu, saya bu Namanya? Sama-sama Si Paul bu Si Paul Mas berapa? 12 TB2 bu TB2 Jawaban yang pertama Mehan berapa? Mehannya Di jumlah Dibagi data ya Di jumlah Dibagi data Berapa? Di jumlah dulu Berapa? Jumlahnya ada 9 bu Maksud ibu Mehan itu tadi kan Di jumlah Ya kan? Dibagi Datanya ada berapa Kayak ini nih Kayak contohnya ini nih Ini kan di jumlah Dibagi n Nnya itu data ini nih Nah Sok Kalau Kalau ini Kalau ini juga sama Ini 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Di jumlah Dibagi berapa? Nnya ada berapa ini? Nnya berapa? Ada berapa? 9 9 Tentok di jumlah berapa? Tentok di jumlah berapa? 50 50 Iya Ya Dibagi 9 berapa? 5 5 5 Berapa? 5 5 5 5 5 5 5 Itu disebut dengan Mehan Ya Mehan Oke Modus? 6 6 6 Oke Median? 6 Sudah diurutkan? Sudah Diurutkan gak itu? Sudah Diurutkan Berarti nilainya 6 Jadi modusnya 5,5 Modus 6 Median 6 Oke 6 Ya Nah disitu Ibu buat Data kelompok Kelompok dulu Biar ngerti Biar jelas Itu baru Ukuran Pemusatan Data Ntar ada ukuran Pemusatan Penyebaran Data Ada lagi Ntar ukuran Penyebaran Data itu Apa aja Ntar ada yang namanya Kuartil Nggak kuartil Ada yang namanya Persentil Ya Ada kuartil Ada persentil Ada desil Ntar ketemu Sama itu Cuma Ibu memantapkan Awal aja dulu Untuk Pemanasan Itu Ini masalah Data Tunggang Data tunggang Nggak masalah Bisa ya Murti ya Enang Enang Jelas ya Ibu tuh pengennya Mak Ibu tuh pengennya Mak Artinya Atau gini aja Ibu Masih tugas Kasih waktu yang kemarin Untuk KAUI dan TKR Kalau table Udah dikasih tugas Sama ibu Rini Nggak Sama ibu Pishwita Di classroomnya Belum Belum Ntar kalau Kalau itu Tanya ya Tanya ya Ibu Pishwita tugasnya Apa gitu Untuk kelas 12 TB gitu ya Nah kalau untuk Untuk TKJ sama Ntar kanya sama Pak Suyadi ya Pak Suyadi Itunya apa Apa namanya Tugasnya apa aja Pak Suyadi gitu kan Tugasnya ini Ini Ntar dikerjakan langsung Mau Lewat Pak Yadi langsung Atau Lewat Google classroom Terserah Kalau ibu Untuk TKR TOI Punten Ya Ibu Ini pengennya Lewat Ini aja Langsung ke ibu deh Biar tahu orangnya Ibu pengen tahu TKR yang mana TOI yang mana Biar Biar tahu Oh ini yang TOI Si Namanya Nonpolis Oh ini orangnya Kayak ini Tapi sekalian Ibu nilai Ya Sekalian Ibu Nilai Ntar Ntar Kalau misalnya Kasih Bu Ini Bu Yang penting Kalian Melaksanakan Tugas Yang diberikan Oleh ibu Tadi Merti TKR Sama TOI Hanya Ada Berapa Orang Yang masuk TKR Sama TOI Ya Pokoknya Harus Dilaksanakan Soalnya Ibu Nggak Mau Itu kan Merti Sampai Tanggal 12 Tapi Sampai Sekarang Belum ada Yang muncul Satupun Mengumpulkan Ya Jadi Kalian Kan Enak kan Tinggal Merangkum Merangkum Aja Nulis Maksudnya Untuk Nulis Itu Ambaran Aja Kagok Pas Masuk Nulis Aduh Sekolah 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 Nulis Banyak Ya Kan Sekarang Ibu Kasih Tugas Ibu Kasih Tugas Merangkum Dengan Cara Menulis Biar Orang Kagok Kalau Udah Masuk Nggak Kagok Lagi Oke TKR Halo Ya Halo I Ya Bisa Dimerti Masih Tau Ketemannya Kalau Itu Di Grup Ya Ngumpulin Kesana Langsung Ibu Aja Biar Ibunya Sekolah 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 Kalau Insyaallah Bentar Lagi Ada Tatap Muka 50% 50% 50% Kamu Kangen Sekolah Enggak Kangen Makanya Insyaallah Dain Semoga Sekarang Sudah ada Instruksi Dari Sana 50% Untuk Tatap Muka Walaupun Tata Mukanya Ibu Yang produktif Dulu Kayaknya Yang produktif Dulu Kalau Produktif Baru Kayak Enak Enak Bisa dimerti Tugasnya Udah jelas Tugasnya Udah jelas Udah jelas Berarti Paling Akhir Tanggal Berapa Ayo Sekarang Ibu Yang Nanya Kemarin Ibu Masih Waktu Nggak Datang Sampai 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 Mau Sampai Kapan Jangan Lama Apakah Sampai 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 Seminggu Ya Cukup Seminggu Boleh Cukup Udah Bisa Ya Cukup Cukup Ibu Langkum Doang Langsung Ke Ibu Jangan Jangan Lewat Lewat File Dikirim Udah Ibu Udah Berat Ininya Hp Kebanyakan File Ya Ya Bo Terima kasih Sayang Ya Semuanya Terima kasih Ata Jum Ya Atas Vaksinya Untuk Bukat Pada Pegel Capek Ya Langsung Dikerjakan Tugas Ibu Ya Dikerjakan Tugas Ibu Ya Statistiknya Sampai Ya Di Lakunya Ya Ya Oke Terima kasih Sekian dulu Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Anak-anak Sampai jumpa lagi Ya Minggu depan Minggu depan Tau Pak Yadi Ya Terima kasih Ya Sok Mangga Sok Sok Bisa ditutup Sok Mangga Tentol Tentol Silahkan Lajin Eh Siapa kau disi ngomong Bu Astagfirullah Lajin Boi Tenggu 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 Boleh Gitu Eh Gak pantas Gitu Ya Udah Oke ya Udah Tentol Oli Oli